Sebelum hari ini, kita memang pilih untuk tinggal di PKR sebelum hari ini. Tapi sebelum MPA sudah buat umur, mereka akan ambil japan waktu pahat, ambil adik japan. Jadi kita akan cakap kecewa. Kalau ikut berlembagaan PKR 37.9, jika berlaku keseposongan jawatan ketua cabang adalah timbalan yang menggunakan ketua jabatan. Tapi mereka pilih bagi yang tidak diunti mereka akan ambil adik. Kita tak boleh beritahu. Jadi kita di hari ini mengumumkan timbalan ketua wanita, ketua AMK dan AJK, syaratan batu bahag dengan anggota ranting-ranting lebih kurang 500, lebih kurang 2 parti. Sebab kita ini semua dipilih. Kita bersama-sama pilihan parti kita yang menang pilihnya. Tapi kita tidak ditujuk format. Orang yang ambil adik itu semua bukan dipilih. Itu sebab kita tidak boleh puas hati. Kita keluar parti. Itu saja. Kita bersama pilihan selama 10 tahun. Dan hari ini baru masuk. Jadi saya amat kecewa. Kita bermimpin di atas tidak format ini. Jadi lain kali ini tak boleh pilih lah. Terus nanti-nanti saja. Itu saja. Terus nanti saja. Perumahan Bibi Zuraida. Dan kita tubuh. Awal kita tubuh NJU ini ya. Bukan untuk menentang MPN ke PKR. Kita sudah buat. Bukti ini kita sudah bawa ke PKR dengan jelas. Kita tubuh penggerak ini untuk menolong rakyat. Cabang-cabang PKR di seluruh Johor boleh sahkan bahawa melalui PKR penggerak kita dapat tolong rakyat asnaf, rakyat yang susah, setiap satu perayaan. Tidak ada program PKR sebesar macam program penggerak. Jadi kita asalnya membuat penggerak bukan untuk menentang MPN ke PKR. Tidak. Kita dengan jujur, kita nak tolong rakyat. Dan Bibi Zuraida dia yang menyokong kita. Dia yang terus memberi sokongan pada kita. Dan segala yang terdapat untuk edar pada rakyat, dalam perayaan, disokong oleh peniaga-peniaga, kaum-kaum, ketua-ketua kaum masa itu. Jadi disini banyak jelas. Macam saudara Patrick Taikar tadi. Dia kata dalam perlembagaan, kalau kita mahu menukar ketua jabat, otomatik jawatan itu mesti pergi ke timbalan. Dan disini kita nampak, mereka sendiri tidak mahu ikut perlembagaan. Jadi ini salah siapa? Disini saya tambah satu, dimana masa kita, sejak kita menang PKR, perundian PKR 2018. Sejak kita menang, bukan kita suka ini barang, tapi kita dipaksa untuk melahir AA atau ARAH. AA itu asminali, ARAH itu grafizik. Kita dipaksa, dan di Johor, kita ambil barisan AA, asminali. Jadi bolehkah salahkan kita? Dan asminali menang dengan 600 lebih undi. Cabang saya dituang pun sama. Jadi, lepas NPN, kita tidak diberi apa-apa jawatan. Kita ada empat YP yang dipilih oleh rakyat. Yang dipilih oleh rakyat. Tidak diberi apa-apa jawatan dalam NPN. Sekarang kita perlu cakap. Jadi, kalau PKR adil, dan bersama dengan semua ahli yang menang dalam reaksi, kita tidak ada masalah. Okey? Di sini, saya tambah satu, ialah, keliruan politik, jangan tuduh siapa-siapa, tolong. Kalau kamu mau tanya apa-apa soalan, tanya ketua-ketua parti presidential council yang buat keputusan ini. Okey? Ketua-ketua parti presidential council, PKR, DAP, amanah. Tanya mereka. Mereka yang buat desakan dan sampai boleh jadi macam ini. Jadi, kita di bawah, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi, kita masih mampu rakyat. Kita sudah janji tolong rakyat dan kita akan terus tolong rakyat dan Penerak akan terus membuat segala kerja yang perlu untuk rakyat dan dalam setiap hari lagi, kamu akan bernengar bahawa apa yang Penerak akan buat sebagai satu parti, satu arm politik. Okey? Saya kasih.